Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia Siapa ya? Iya benar sekali ada nama dari Torik ataupun Tarik Halilintar, dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 Dan menariknya pada hari itu, nama dari Torik memberitahu kepada publik bahwa akan ada proyek baru Dan menariknya disini memang masih belum diketahui secara pasti proyek itu untuk apa, tetapi respon yang diberikan oleh fans dari Torik banyak sekali yang mengatakan Apapun itu semoga sukses, seakan-akan fans dari Torik sangat percaya, apapun yang dilakukan oleh Torik merupakan hal yang baik ya teman-teman Dan di malam hari pada saat itu, Torik memang menghadiri salah satu acara yang ada di Indonesia dan Torik mengatakan Si paling gak bisa facet you, meskipun mungkin hal itu dilakukan hanya sekedar gimmick saja teman-teman Tapi ini menjadi memang yang menarik ya teman-teman Meskipun gimmick demi gimmick yang dilakukan oleh Torik, fans tetap percaya apapun yang dilakukan oleh Torik merupakan hal yang baik Dan kalau kita berbicara mengenai Torik, tidak ada salahnya kalau kita berbicara mengenai Fuji Pada hari itu Fuji membuat caption ketika berada di negara Jepang, ataupun foto di negara Jepang Dimana Fuji mengatakan, aku tunggu di depan gang ya Tetapi kalau kita melihat pada kolom komentar yang ada, banyak sekali komentar yang mengomentari pakaian yang digunakan oleh Fuji Disini kita tidak bisa memaksa Fuji untuk memakai pakaian yang bagus terus ya teman-teman Karena pertemanan dari Fuji, kebanyakan orang yang pakaiannya seperti itu ya teman-teman Jadi disini bagaimana menurut teman-teman Tetapi di satu sisi, nama dari Fuji juga mulai belajar memasak Pada momen tersebut Fuji menunjukkan kepada pabit bahwa Fuji sedang memasak nasi goreng Dan kemudian Fuji menyatakan suatu hal yang cukup menarik Sudah aku bakal masak 6 bulan lagi Seakan-akan selama 6 bulan lagi, Fuji akan belajar masak baru ya teman-teman Dan perkataan dari Fuji ada yang mengatakan Lagi trial buat masa depan Seakan-akan selama 6 bulan ke depan Fuji ingin betul-betul belajar memasak Untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang Ketika menjadi istri ya teman-teman Jadi apakah itu suatu tanda bahwa Fuji akan menikah Muda atau menikah dalam waktu dekat ini Apakah itu akan terjadi di tahun depan Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Kenapa Fuji sudah mempersiapkan dari sekarang Nah ini saya lagi mau beli kalungnya guys Ini ada kan Sitorik juga mau beli Ini ada yang diamondnya silver Ini yang black Guys keren banget Ada di depan Senayan City Ada black diamond guys Tahu gak sih guys siapa yang ownernya ini Mas sekarang bisnis diamond Silahkan mas mau beli yang mana Saya mau endorse boleh gak mas Minta endorse Beli mas nih Kita ada tipe yang ini Kalau ini yang bisa dipakai buat kamu Manggung Kalau ini yang keren Saya mau beli buat cincin nikah mas Cincin nikah bisa Cuman kalau gak ada pasangnya Pasangannya susah Belum sih Ya Ya terima kasih enggak enggak lah enggak lah kelas Kai telas keti manggil telas Kai Hai lalas Kai timanggil nih halo 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 Hai lalas Kai putih manggil nengok putih ini apapun ngapain lu juga Hai goskai 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 ngoskai ngok bah cuy kali kau goskai goskai bah jalan mau ngapain mau mandi di betaputih ya udah sana mandi yang wangi ya kisuti dulu dong udah sana mandi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati